Halo-halo Udah lama banget ya Gue kayak ngeliat video-video sebelumnya kayak 2 tahun yang lalu Jadi pada kesempatan kali ini gue mau iseng C, bukan mau iseng sih sebenernya Kalau bisa rutin, ya Alhamdulillah Kalau enggak juga enggak apa-apa Gue emang enggak enggak maksa Jadi gue mau unboxing Criterion dari The Before Trilogy Trilogy 3 film by Richard Linklater Gue seneng banget Ini gue beli tentunya pas lagi diskon 50% Jujur pas diskon 50% aja buat gue Harganya masih bikin mikir-mikir Cuma Alhamdulillah gue punya Ini juga sebagai hadiah untuk diri sendiri Karena pas banget diskonnya di bulan yang sama ketika gue ulang tahun Jadi kita langsung aja buka Oh jangan buka dulu, nih Kita liatin dulu Ini tampak depannya Keliatan lah ya Tuh Bersama stiker director approved Richard Linklater Kemudian ini sampingnya Kita bisa keliat Ada tiga Yang pertama tentunya ada Before Loh Oh, dia malah naruh Before Midnight dulu Before Sunset Baru Before Sunrise Jadi mungkin dari yang paling terbaru Kedua terbaru Sama yang paling lama Kita buka aja Sebagai intermezzo Gue tuh diantara tiga film Trilogy ini Paling suka yang Before Sunset Yang latarnya Ada di Paris Kenapa? Kenapa gue lebih suka yang kedua? Karena menurut gue Konsep CLBK tuh Unik sekali Dan Walaupun kadang kayak Menyebalkan Apalagi Sebenernya Stikernya Takut banget Takut banget Kebuang Gue sih gak mau ngebuang Gue bakal tempel di depan Oke, balik ke CLBK Tapi entah apa Si CLBK-nya Si tokoh Julie Delpy Dan juga Ethan Hawke Kok gue lupa ya Nama tokohnya siapa ya Udah Pokoknya dua itu Gue gemes banget cuy Karena mereka sebenernya Walaupun sudah moving on Dari pertemuan pertama mereka Di Wina, Austria Kalau gak salah Setelah tujuh tahun Tapi mereka masih Saling Punya rasa coy Gile Tapi gue gak mau kasih tau endingnya Takut ada yang belum nonton Tapi harusnya yang udah Nonton ini Harusnya udah Maksudnya nonton video ini Harusnya sih udah nonton ya Alamak Jang ini gimana ya Buka stikernya Gimana sih Udah gampang ini urusan nanti Yang pasti ini Sudah kita buka Before midnight Cuci ya Heartworknya Gemoy Gemoy Oh iya Selim dan Jesse Gue lupa anjir Maaf Aku munggu ngerame Pagi-pagi Ini tampak belakangnya Terus ini Before sunset Udah Oke Mukanya sedih ya Lep ya Ini mukanya seneng Ini mukanya sedih Padahal menurut gue Lebih sedih ini Entah kenapa Karena mungkin ceritanya Udah Sangat Memperlihatkan realita ya Karena kan kalo CLBK yang kayak mereka lakukan di before sunset tuh Agak Agak mustahil dan mustahil Tapi kalo ini udah kehidupan sehari-hari Bo Jadi Lebih realistis sih Tapi disini mukanya seneng Terus Satunya lagi Film Untuk buka Semuanya Before sunrise Terus Lucunya Setelah gue Yang Menginisiasi Nyentuh Maksudnya Megang pundak tuh Si tokoh Selinnya Bo Padahal kayak Sepanjang film tuh Kayak gak apa lah ya Spoiler dikit Sepanjang filmnya tuh Si Jesse yang mau coba Betulin rambutnya Selin lah Pas lagi di Trem Terus Atau di Trem apa Di Yang lala ya Gue lupa pokoknya itu Oke Kita bukanya dari Before sunrise Apalagi aja ya Kayaknya kalo Dari before sunrise Kurang Jus Karena Filmnya kan juga awal Dari before sunrise Oke Ini covernya Terus dengan sinopsisnya Banyak banget Featurenya Itu yang gue juga Tunggu Ya ampun Oh my god Gemes banget Ih Ada buku fotonya Udah kayak album K-pop Kita buka Pelan-pelan Langsung Nostaljik Nggak sih Bo Ini kita buka lagi Ini kalo gak salah Pas lagi Before sunset Ini menurut gue Deep banget nih foto Apalagi kalo inget cerita Before sunset Karena kan Ceritanya di Before sunset tuh Mereka Sudah lama berpisah Terus akhirnya Bertemu kembali Terus mereka Bukanya sedih Kayak Kenapa sih Kita harus berpisah Dan movie on Tanpa harus bersama Satu sama lain Walaupun endingnya Iya begitu Ini apa Oh Before midnight Oh iya Sebenernya before midnight Juga asik Gue sih Tapi Jujur Kenapa Jujur juga Suka before midnight Karena Latarnya tuh di Yunani Dan kayak gue Seneng aja nontonnya Terus ada Esainya Time regained Ntar gue akan baca Tentunya Pok Kalo sekarang Kelamaan Nanti gue dongengin Malah Panjang ya Semayang Aduh Ini luf banget Ini juga luf Tapi Gue ngerasa Yang before sunset tuh Jauh Jauh Lebih luf Angel Ini unboxing Sekalian Feeling nostalgic Ya udah Bodo amat Panjang ya Esainya Dari tadi Ini kagak kelar-kelar Gue liat-liat Ini kerasen banget ya Filter Bukan filter sih Maksudnya Hasil output Kamera Video Tahun 90-an Iya kan Aduh Terus Oh Ini Gue inget banget nih Before midnight nih Adegan prantem Lama banget Say Gile Nonton dah Kalo belum pernah nonton Tapi harusnya Kalo udah sampe Titik ini Nonton video ini Biasanya sih Lo udah pasti udah nonton Tiga-tiganya Atau suka banget sama filmnya Aduh Ada gini Baby you're gonna miss that plane Lanjut Tadah Tadah About the masters About the masters Ini kayaknya tentang mastering Dari input filmnya menjadi output untuk kriterian Jadi mungkin prosesnya mastering Special thanks Mana nama Novia yang nonton Novia yang gak rencanda Pansi Acknowledgement Production credit Udah deh Jadi bapak Rechort link later Ketika muda Terus ini Terus ini Sebenernya Before sunrise Harusnya subuh Gelap ya Masih Pansi Oke Selanjutnya My favorite Before sunset Ini kagak ada apa-apaan Nah Ini bener Oren-oren Before sunset tuh Asar Terus Jadi pengen ke Paris Linong tiketnya Sinopsis Sampai fitur-fitur di dalamnya Terus Kemudian Before midnight Maghrib Dah Biru-biru gitu Emang Sebenernya Gue kalo misalkan Ngegambarin dari warnanya Itu kayak Warna Koneng Agak krem Ini tuh Seperti memperlihatkan Kalo cintanya lagi Blooming Lagi hangat-hangat Lagi cerah-cerahnya gitu Terus sunset Ini agak Udah mulai agak kelam Karena udah lama ketemu kan Terus mereka udah saling moving on Dari kehidupan masing-masing Life goes on Akhirnya ketemu Terus before midnight Mereka udah bersama Tapi ternyata Di saat bersamapun Masih ada aja Masalahnya bo Makanya Warnanya agak gloomy Begini Tapi Gue Jadi tidak sabar Untuk menonton Walaupun Gue gak tau Blu-ray player gue kemana Ya Allah Abis renovasi Gak tau Ditarung mana Tapi yaudah intinya Itu aja Unboxing Alat-alat Dari Criterion Before Trilogy Semoga bermanfaat Kalo gak suka Juga gak apa-apa Yang penting gue seneng Bikin videonya Terima kasih Sudah menonton Tidak terasa Sudah 10 menit Insya Allah Kalo ada rezeki lagi Kita akan unboxing lagi Criterion-criterion lainnya Versi Indonesia Karena gue search Pernah Di Youtube Kok gak ada Criterion Indonesia Ternyata belum ada Jadi yaudah Biar Mengisi Youtube-nya juga Sudah Thank you